Petani di desa Tabatengah mulai memanfaatkan tanaman serai untuk dijadikan peluang usaha tambahan karena menanam serai sangatlah mudah. Tanaman serai termasuk tanaman yang mudah tumbuh dan biasanya banyak digunakan untuk bahan masakan. Tanaman ini mulai dimanfaatkan para petani di desa Tabatengah ke Jamatan Selangit, Kabupaten Musi, Rawas. Petani serai gutil mengaku, untuk harga serai sendiri tergolong murah. Hanya 2 ribu per kilogram, walaupun murah, ia merasa tidak rugi. Karena menanam serai sangatlah mudah dan tidak repot untuk melakukan pemumpukan, yang hanya butuh tanah subur saja. Gutil menambahkan, setidaknya dalam sekali panen, petani mampu menjual dengan pengepul 1 pikul atau 100 kilogram. 2 ribu Pak ya? Kalau untuk proses penanaman serai ini, sampai panen ini berapa lama? 6 bulan. 6 bulan Pak ya? Kalau untuk menanam sendiri, itu perlu pupuk nggak? Perlu pakai pupuk? Tidak ya? Jadi gampang menanamnya Pak ya? Kalau jual, biasanya kita pernah jual itu berapa kilo Pak? Pernah dapat? Sampai berapa kilo? 90 kilo? 90 kilo? Kalau 3 karung, sepikul. Kalau 3 karung, sepikul. Petani berharap, agar harga serai bisa mahal, sehingga nanti raihan dari penjual serai dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Tim Liputan Silam, Padi TV Terima kasih telah menonton!